musik 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 ini sepeda-sepeda yang ada di hotel ini yang bisa di jual jalan-jalan musik 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 oke guys selamat pagi di pagi hari ini kita ketemu lagi dengan susah channel hari ini kita akan mengotak atik atau meng review hotel onemai ini di jalan Abdullah Soolisa ketaknya persis ada disini bisa dilihat nih sampingnya kita bisa lihat dari sini ini hotel onemai yang lumayan ada tempat parkirnya hotel ini di tempat parkir kita akan mencoba masuk ke dalam masuk ke dalam ini pintu depannya ini kalian lihat hari ini kita akan ikuti kegiatan disini nah di dalam sambut dengan pajak oke ini resepsionisnya ada harga-harga taman nama ali merchant seBUIL telepon yang bisa dihubungi kalau ingin ke kota masuhi ini nama perempuan yang saya hubungi kalau ingin mau mengenai waktu ini di kota Masuhi oke, kebetulan pagi-pagi kita datang, belum ada jenis terus, masbang ini ada kamar-kamar di landai satunya, terus ini orang-orangnya sini ada tempat menerima tamunya juga seperti ini kemudian tutup lahnya tutup kamar-kamar di lantai 1 kita coba naik ke atas lantai 2 halo ibu ini dia belum memilih lift dari sini pasti sebuah tangga ada tempat santai juga di sini ngobrol bagi para tamu kemudian model kamarnya sama dengan tadi bisa dilihat halo ini ada teman-teman saya yang akan kegiatan tapi nanti saya akan minta pendapat kalian tentang hotel ini ya, seperti ini lorong-lorongnya kita akan menggunakan aula hotel ini kopi ini oke, kita akan coba menuju ke aula di lantai 2 kita akan menuju ke aula yang kita gunakan untuk kegiatan di sini di lantai 3 ada tempat yang sama tempat ngobrol terus ada balkonnya ini balkon ini balkonnya balkonnya terlihat di bawah pak hai pak pandangannya indah kalau dari balkon bisa dilihat pandangan kota Masuhi yang tadi jalan di bawah kita lihat jalan Abdullah Solisa jadi hotel ini benar-benar ada di pusat kota Masuhi terlihat sangat jelas dari sini pemandangan dari pantai Inamarina ini para orang Masuhi ya, selanjutnya tempat kegiatannya kita lihat ini kepala Mandua dan Pak Perikulum ini kamar-kamarnya masih dikatakan padahal kamarnya seperti ini tadi kita belum masuk ya ini ini kamar fasilitasnya ada karsal untuk bersolek ada jendelanya juga kemudian ada kamar mandi ini kamar mandinya berengkat juga ya seperti ini ini hotel ODMI di kota Masuhi Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku ada juga yang model ini tempat sampainya juga ada di sini kita dilihat ini para hari ini kita masuk di aula ini aula yang kita akan pakai aula yang kita akan pakai kegiatan hari ini kegiatan hari ini saya belum kita tutup di sini di ruang aulanya juga ada fasilitas kamar mandi ini ada fasilitas kamar mandi juga seperti ini kita lihat sangat bersih oke guys ini contoh kamar VIP yang ada di lantai 3 jadi bisa untuk 3 orang 3 orang penghuni fasilitasnya sama yang tadi cuma agak sedikit luas sama aja ya bedanya luas di kandang lagi fasilitas kamar mandi sama kita ada berbedaan nanti kita akan lihat ini yang ada di lantai 3 sebentar kita akan ambil yang tips yang utama yang ada di lantai 1 oke kita akan lihat perbedaannya apa thank you ini adalah kamar di lantai 2 dan lantai 1 ini yang sama terasa seperti ini terasa seperti ini ada bedanya juga ada ada bedanya bedanya ini bedanya ini ini bagus di luar mandi cuma kalau di luar namanya di lantai satu itu disini ada wastafel dan selalu saya bilang di waktu itu yang paling penting bagi saya itu adalah ini seperti itu seperti harga-harganya sudah ada di atas tadi nomor hotel yang lebih dari tempat saling tempat itu kita lihat terus di kamar ini berhasil saya lepas sini kita tempat tempat dikerja bagi yang ada TV juga ada alemari dan pakaian kemudian disini ada kita tahu terus kita lihat kembali dari kamar dan adonan tempat di ada paming dan ag � yang cari setandar Ini tuh kamar yang Tempat tidurnya satu Satu tempat tidur Tapi untuk ukuran dua orang Bisa dua orang Keras begitu Sub indo by broth3rmax